Minta saran sama Miss Yuni, saran apa sayang? Wow, bisa tenang sampai ke hati saat dengarkan Miss Yuni Padahal Miss Yuni itu teriak-teriak ngamuk-ngamuk loh sayang, kenapa? Tapi, gimana ya? Nah, akhirnya malinya kematian kita ada di sini kerja Oh, terus? Ini, aku tuh dulu udah pernah kerja di rumah Nah, dulu ada gampang tua, juga ada persis-persis Lalu, aku mati saat 8 tahun Aku bisa udah punya pengalaman jaga tangan gua kayak gitu Buat mentalku Nah, setelah bang, aku jaga orang tua lagi Malah kebalikannya, Nek Hmm, kenapa? Ya, lebih marah, itu Pertama, neneknya sering mati yang enggak-enggah Semuanya sama matikan lah Gimana nih, caranya biar aku itu enggak masukin ke hati umumnya Si nenek ini dan aku tetap kuat kerja Tetap ingat yang ini, aku tuh aku begini Ah, kamu punya uang enggak sih? Ada Banyak uang Ya enggak nih, kalau banyak yang enggak terhumpung lagi kami Kayak gini lah, Mbak Biasanya orang yang mudah tersinggung Orang yang capek Itu mereka memiliki segalanya Jadi mereka udah enggak punya semangat lagi Mereka secara mental udah capek Mereka ingin menikmati Tapi kalau kamu enggak memiliki apapun Kamu harus semangat Makanya Mbak Gini nanya, kamu punya uang enggak? Karena jujur ya, nonton kayak gini ini juga menguras tenaga pikiran Masih dihina, dihujar, dipotong-potong Capek, capek, capek Tapi dapat uang, Mbak Terus sangat senang sekali saat bisa membantu orang lain Itu kebanggaan saat saya bisa membantu teman-teman itu Memberikan semangat Saya merasa sangat hidup saya itu bermanfaat Saat saya bisa menyelamatkan Mbak-Mbaknya enggak kirim uang ke penipu Saat Mbak-Mbaknya kena dia cukai dan saya bisa membantu Saat Mbak-Mbaknya tidak tahu tentang kesehatan Saya bisa mengenalkan BPJS Saat Mbak-Mbaknya mau kirim uang dan tidak tahu apa-apa Saya kenalkan your pay Itu suatu kebanggaan Saya merasa bangga karena saya bisa melakukan Pertanyaan saya Apa yang akan membuat kamu bangga saat kamu mendapatkan uang? Bisa, pertama, bisa masih orang tua Bisa buat anak kebola Bisa mencukupi kebutuhan di Indonesia Secara ekonomi, cari pun juga susah Jadi aku berangkat bagi ini Dengan kataan masing-masingku yang harus dicapai kredit ini Tapi aku enggak mau Maksudnya aku enggak mau Aku enggak mau pulang hidup enggak Jadi aku mau Dengan suara yang di dunia Ini kayak Wah ini ada kekuatan baru saat ini Semangat Banyak orang yang Mungkin lebih salah kerjaannya dari saya Bagi itu Jadi pengen banget Yang pesanan yang di dunia Bisa bisa di support Bisa di isaping Dan ini itu Benar-benar nyawa ke hati ini Iya, karena gini Mbak Kalau Gini loh Orang hidup di kota itu harus banyak uangnya Kalau hidup di kampung harus banyak hatinya Kenapa? Orang di kota banyak uang karena kehidupannya mahal Tapi di kampung kamu harus banyak hati Karena di kampung itu main hati Kalau kamu enggak punya apa-apa dirasani seluruh desa Iya nih Jadi enggak boleh kamu Miskin itu jangan Kamu lahir miskin tidak salah Tapi saat kamu dewasa dan tua menjadi miskin itu salahmu Karena kamu masih muda tidak mau berusaha The first priority menurut pendapat saya adalah keluarga Apakah kamu tidak menangis Saat orang tuamu sakit masuk rumah sakit Masih dibangsal karena tidak punya uang Apakah kamu tidak malu semua teman-temannya membayar Anakmu masih di depan pintu Nunggu bapaknya ibunya ngiasi uang Apa kamu enggak malu nih Tetanggamu sepeda motornya ganti semua Dan anakmu cuma melihatin aja Bener gak sih? Jadi itu adalah impiannya Karena memang seperti itu Itu nyata Hidup di kota itu harus kuat duit Hidup di kampung harus kuat api Ngerti gak? Maksudnya kuat duit Gak duit ya oke Ya udah lo seorang di kota Karena semuanya seber mahal Betul Tapi di kampung kuat hati Karena omongan orang lebih pedes daripada sambel Ngerti gak? Bener banget sih Ngerti gak? Bohong mbak Kalau orang itu menganggap eh berteman dengan siapapun gak apa-apa Yang ditinggal Dan percaya gak mbak? Percaya gak? Kalau orang yang gak punya Becek Itu sih nompak pikir nompak truk Bukan saya menghina ya Itu kita akan posisinya gak jelas Nggak mobil kita sih paling gudi dewe Bener gak? Tapi kalau kamu harus sukses Kamu harus punya mobil sendiri Dan kamu yang duduk di depan Ngerti? Ngerti? Semangat! Kalau enggak ya udah siap-siap aja Lek becek Duduk paling gudi dewe Yang pojokan Bagian muntah-muntahin bagianmu Ngerti? Bener nih Ada sama anak Bicara ini anak Bicara ini juga udah Tak kasih tau Saat majikan cerewet itu sebenernya adalah Kekecewaanmu Luka mu itu belum sembuh Karena saat kamu percaya dia itu baik Dia akan berubah menjadi baik Karena energimu Memancarkan energi positif Kenapa sih anak yang datang ke tempat saya Ke kantor saya selalu bilang Wais tak mengikmah Coba tahan emosimu Jangan nge-break atau apa Dia ngengkel nge-break Ada banyak saksinya Percaya enggak saya ngomong apa Setelah kamu keluar dari pintu saya Energimu tetap negatif Tau enggak kamu pulang rumah majikan di intermini Saya ngomong seperti itu Kenapa? Saat kamu menghina majikan Marah-marah majikan Yang ada dalam pikiranmu negatif Negatif, negatif, negatif Energi sudah datang semua negatif Akhirnya majikan ini dapat input juga negatif Wah pembantunya enggak habis Yaudah kita hari minggu ini Jajahnya libur kita interview Cocok Tanda tangan Nyampe Majikan nyampe rumah Kamu nyampe rumah Ini energi sama-sama negatif Akhirnya apa? Dipecat Begitu juga dengan kamu Berpengaruh Sangat-sangat besar sekali Misalnya kan Punya anak kan? Kalau kamu lagi marah Kesel Anakmu Bayimu nangis enggak? Itulah energi negatif Jadi saat kamu bertengkaran sama suamimu Saat kamu eker-ekeran sama orang lain Bayimu yang merasakan energi negatif Bayi loh Bayi itu enggak bisa ngomong loh Bayi itu enggak bisa berbicara loh Bayi itu tidak tahu Apa yang pertengkaran sama kalian Ngerti? Tapi bayi bisa merasakan Energi negatif darimu Ngerti? Ngerti? Jadi Mulai sekarang Setelah tutup telepon ini Katakan pada dirimu sendiri Bahwa macik kamu baik Macik kamu baik Dan selalu baik Jika keluargamu telepon Pihah macik Cik Rerel Oh enggak Wess rodo api Loh? Oh wess api Berarti kan positif 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 Ngerti enggak? Iya Auranya juga Auranya Betul Betul Jadi jangan pernah meminta orang lain buka aura Auramu itu kamu yang buka Auramu itu kamu yang buka Bukan orang lain Jangan percaya sama orang-orang yang cek kodam Buka aura enggak usah Buka auramu sendiri Dan minta restu ibumu Tembus ke langit ke tujuh dan ke delapan Ngerti? Ngerti Ada yang lain lagi? Ya Udah lebih tenang Lebih nyaman lagi Bismillah Lebih nyaman lagi 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 Terlebih nyaman lagi Daripada nanti Kayak emosi Ucap Jadi Masalah Sukses belum Lanjut Ya Dan ingat Pekerjaan yang kamu sambatkan ini Pekerjaan yang kamu katakan cerewet ini Impian anak-anak yang nunggu DPT satu tahun Jadi setelah kamu keluar dari situ Tidak usah khawatir Banyak orang yang nungguin Pekerjaanmu Paham gak masalah saya? Paham ya Jadi jangan terlalu baper Majikan tidak bisa hidup tanpa saya Itu salah Jadi pekerjaan kamu hari ini itu Impian anak-anak yang DPT itu loh Yang sampai hari ini belum dapat majikan Makanya Jangan Dulu 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 saya mati satu Matikan 8 tahun Matikan bilang Nanti kalau kamu mau balik Kamu dengukan saya Gini-gini Gini-gini Oh enggak Tapi ketika kamu mau balik Kesini Jangan kan di Diambil kan Di Katanya mau ketemu Ya Ucapnya Enggak Jadi cuma Dikutukkan Waktu saya Dengan Tentara saya pulang Ya udah Tentara saya pulang Diburang Enggak gitu Itu kamu masih sehat Bagaimana kalau kamu sakit Logika masuk enggak Apa yang Miss Yuni katakan ini Logika Saya bukan Marah Tapi saya berbicara keras agar kalian lebih paham lagi Tujuan kita ke luar negeri Bener enggak Iya Ada yang lain lagi Ada yang lain lagi Berarti Oh iya kamu gini-gini Tapi kalau sudah Pergi keluar Udah enggak dianggap Sebaik apapun aku gini Enggak ada Kamu bukan siapa-siapa mbak Dan